Badi banget, aku baru tersadar. Aku nyesel. Nyesel banget. Maafin aku sedalam-dalamnya. Aku minta maaf. Nikita Mirjani saja. Ayo dukung Dito Mahendra untuk memenjarakan kembali Nikita Mirjani. Mas Dito itu akan kembali ke Indonesia. Akan ajubanding soal kasusnya dengan si orang itu ya. Terbongkar, Nikita Mirjani ketar-ketir aibnya dirujak Zanzabella dan Buidia hingga masuk penjara. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, follow, subscribe, dan share. Karena berbagi itu indah. Kita update dari kasusnya Nikita Mirjani yang sebenarnya dia hanya awalnya mengomentari dari kasus Bina yaitu Pegi Setiawan yang sudah bebas. Lalu dengan perkataan yang mungkin kurang pantas didengar, akhirnya diprotes oleh warga Banten ya. Suatu ormas yang harusnya mengatakan sikap boykot untuk bungkam Nikita Mirjani. Seperti apa ormas ini memberikan peringatan kepada Nikita Mirjani. Kita simak ya reaksinya kali ini. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kami poru warga Bersatu Banten dari berbagai ormas, OKP, LSM, dan juga pemkomplementer lain berikut dengan para tokoh masyarakat yang ada di wilayah-wilayah Provinsi Banten yang tergabung di Perwatu. Kami menyikapi berbagai hal terkait dengan kasus isu nasional yang membuat masyarakat menjadi limbu, yang membuat masyarakat menjadi bingung. Dan kemudian pada hari ini kami bersepakat dengan berbagai ormas-ormas untuk menyatakan sikap agar publik di Gurur yang per hari ini ikut dimbrung pada persoalan kasus Bina Setiawan untuk tidak melakukan upaya pencederaan dan perlaksanaan kata-kata. Kami menilai Nikita Mirjani pada kesempatan-kesempatan lain di Komal-Komal, di VTT, dan juga di akun-akun Youtube untuk menyampaikan kegeraman kepada masyarakat-kata. Kami khusus di Cirebon dan umumnya di Indonesia. Kami mencekam dan melihat-lihat tolak ukur Nikita Mirjani harus dihukumkan agar tidak menyatakan kalimat-kalimat ini yang menyakitkan warga miskin khususnya dan kita umumnya seluruh Indonesia. Perwatu akan berada di paling depan agar persoalan ini tidak dijemari oleh hal-hal lain-lain yang kemudian bisa menggelinding pada persoalan saling serang di antara umat manusia di wilayah Indonesia. Khususnya di kota Cirebon. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup perwatu. Hidup perwatu. Hidup keadilan. Terima kasih. Mangga teman-teman. Dan selain ada boykot untuk Nikita Mirjani dari Ormas Banten ini, juga dikomentari oleh Ibu Widya yang viral di kasus untuk mengungkap fakta atau analisanya edukasinya mengenai kasus PINA ini ya. Jadi Nikita Mirjani, kalau nimbrung disarankan untuk tidak perkataan yang kasar atau kurang baik gitu. Mungkin sarannya seperti itu, peringatan lah bentuk peringatan. Kita simak aja seperti apa komenternya dari Ibu Widya juga. Itu harus bro. Seharusnya harus. Ini lagi komen-komen takut Nikita. Eh, kita gak membahas Nikita disini. Dia aja mau nimbrung. Dia aja nimbrung dihajar orang. Dia baru tahu. Ingat. Ya, di balik kasus ini. Ya, ada orang nimbrung. Mencret ya. Nikita mencret. Jangan begitu lah bro. Yang jelas begini, kamu ya pendukungnya yang namanya Nikita. Mas Dito itu ya akan kembali ke Indonesia. Akan ajubanding. Akan ajubanding soal kasusnya dengan si orang itu ya. Orang itu dulu pura-pura sakit. Dan yang namanya Bapak Dito berangkat ke Malaysia. Beliau sebentar lagi akan pulang ke Indonesia. Ingat ya. Ingat. Kasus itu belum selesai. Akan ajubanding. Ingat ya. Dulu ketika Dito ada di pengadilan. Bapak Dito, Mas Dito gak hadir. Karena dia berada di luar negeri. Itu salah satunya. Jadi Nikita waktu itu sakit. Ya pura-pura sakit gitu loh. Ingat ya. Ingat loh ya. Jadi sebentar lagi. Yang namanya Mas Dito akan pulang ke Indonesia. Mudah-mudahan Mas Dito dengan piralnya ini kembali. Ya. Piralnya ini kembali. Mas Dito mengangkat apa namanya. Banding kembali. Ya. Aju banding kembali. Ya. Itu. Mudah-mudahan Mas Dito. Aju banding kembali. Supaya kenapa teman-temannya. Sekelas Eza ya. Itu bisa bikin tumpeng kembali. Ya. Jadi pada waktu persidangan. Yang namanya tersangka. Itu mangkir. Alasannya dia sakit. Nah. Gimana komentarinya. Emang sempat viral kan waktu Nikita Mirzani. Tahun kemarin itu. Apa sih dengan Dito Mahindra ya. Yang mungkin sebelumnya ada yang ingat gitu. Tapi kan udah redup tuh. Terus Nikita Mirzani itu ini agak-agak mulai. Gimana sih perkataan di media itu. Siapa yang gak kenal sama Nikita Mirzani ya. Dan gak cuman Ibu media yang memperingati dari kasus sebelumnya. Lalu dibaykot dengan Ormas Banten. Satu lagi. Yaitu Zanzabela. Kan sempat tuh. Ada kasus juga dengan Nikita Mirzani ya. Tapi kasusnya sempat ditunda. Itu juga gak jelas gitu. Kasusnya gimana. Tapi yang jelas disini perkataannya Zanzabela ini. Mungkin mewakilnya sebagian yang kurang suka. Atau mungkin setidaknya memperingati lah. Kalau perkataannya itu lebih baik dijaga gitu kan. Kita simak dari komentarnya Zanzabela. Inilah sosok yang memenjarakan Nikita Mirzani. Dito Mahendra. Jadi dia itu. Untung aja si Dito itu berangkat ke luar negeri ya. Kalau enggak masuk penjara si Nikita Mirzani. Mau ngeles-ngeles apa kau? Aku tahu ceritanya di belakang layar. Ya. Gak usah lah sosokanku tuh gak mau level. Pakai buzzer kau lawan aja aku. Ya head to head. Kalau dulu oke lah. Orang masih menghargai kau karena backingan kau. Kak Fitri ya kan. Sekarang siapa backingan kau? Gak ada. Palingan pakai buzzer. Downgrade. Sosok bilang orang. Ih orang miskin. Orang miskin lah. TKW lah ini itu. Lu aja mainnya sama kayak gitu. Aduh. Hati-hati. Itu tukang nyece itu kan. Kawan-kawan tukang nyece. Ya kan. Bentar tunggu satu-satu. Kita fokuskan Nikita Mirzani saja. Ayo dukung Dito Mahendra. Untuk memenjarakan kembali Nikita Mirzani. Gak usah lah sosokanku tuh gak mau level. Pakai buzzer kau lawan aja aku. Ya head to head. Kalau dulu oke lah. Orang masih menghargai kau karena backingan kau. Kak Fitri ya kan. Sekarang siapa backingan kau? Gak ada. Kan gara-gara ikut nimbrung di kasusnya Pina Pegi Setiawan. Dibahas-bahas. Dengan kata-katanya yang kurang pantas. Kurang hati-hati gitu. Nikita diserang lagi sama Zan Zabella. Dan diungkit lagi Dito Mahendra. Yang sebelumnya di tahun lalu itu pernah berurusan ke hukum kan. Walaupun Dito Mahendra ini sempat tidak hadir. Lalu sekarang kayaknya dia mungkin balik lagi. Yang sempat tinggal di luar negeri. Kalau sampai Dito Mahendra ini mengangkat berurusan lagi dengan Nikita Mirzani. Gimana? Apakah nanti berurusan hukum lagi Nikita Mirzani? Ya kan? Bisa heboh lagi kalau Nikita Mirzani berurusan dengan hukum. Sudahlah itu sebagai pembelajaran atau peringatan aja untuk lebih hati-hati lagi dalam perkataan. Atau tidak membuli atau dengan membahas fisiknya kekurangan seseorang dan lain-lain. Terima kasih yang sudah menonton channel Yakira dan kurang lebihnya mohon maaf. Bye!